Perkumpulan untuk peningkatan usaha kecil atau WAPUPUK, ngalakonan Bandung Green Festival, Andi Iluan, Kuhsajumlahing Komunitas UMKM Turta Anumi Haat Lingkungan, di Salasai Jimol, di Jalan Cihampelas, Kota Bandung, Pesabtu Berang. Eta Kegiatan Tediluuhan, Kuhsawata, Rawawakil Komunitas Mancanagara, bikinnya rungsum program ACMFN atau Peningkatan Usaha Kecil dan Menengah. Di area Salasai Jimol, Cihampelas, Kota Bandung, Perkumpulan untuk peningkatan usaha kecil atau WAPUPUK, Rukun Gawajing, sejumlahing Komunitas UMKM Katut Peduli Lingkungan, ngalakonan Bandung Green Festival, Jero 2 Poetimiti Poet Sabtu, Tepika Minggu. Dua, tiga! Perkumpulan beduk ini sebagai tangga aplikasi pertanian yang ramah lindungan atau klintek. Terima kasih para tamu yang sudah hadir undangan dari berbagai negara di Pupuk. Kegiatan Bandung Green Festival mengerupakan ranggayan proyek CMFN atau Peningkatan Usaha Kecil dan Menengah. Heta Kegiatan Teh di Luuhan Kusaj Melengwawakia Komunitas di Mancanegara, Kawas Filipina, Cina, India, Katut Jerman. CMFN mengerupakan proyek Anunepungken Perbankan atau Intansi Finansial yang program usaha kecil menengah Anuboga KHA Tkana Lingkungan. Di sini ada empat komunitas bersama Pupuk, penyelenggarannya Pupuk, perkumpulan untuk peningkatan usaha kecil bersama komunitas Hayu Hejo, kemudian komunitas Organik Indonesia, Aikma, dan Warung Seribu Kebun. Ini betul proyek ini adalah proyek di tiga negara, Indonesia, Cina, dan India. Mereka hadir saat ini dan pemimpin proyeknya ada dari ADVIAP, Filipina, dan ADLP di Jerman. I represent the Association of Development Financing Institutions in Asia and the Pacific, or ADVIAP. It is the lead implementing agency of the ACMFN, or the Asian Clean Tech MSME Financing Network Project, which is a four-year EU-funded project that aims to create an ecosystem in three countries in Asia, India, Indonesia, and China, to improve access of finance for micro, small, and medium enterprises in the clean tech, energy technology sector, and thus improve sustainable consumption and production. Eta kegiatan Bandung Green Festival TEH mere contoh para bahan kasa jumlahing komunitas UMKM di Kota Bandung. Melibatan eta program TEH sejumlahing komunitas UMKM mitembeyan ngarolah produkna, makanya bahan-bahan anuramah lingkungan. Tanggapan dari Aikma, kita tuh disini dilibatkan sebagai produk-produk yang akan menuju hijau. Karena kami semua adalah pelaku produsen makanan dan minuman yang setadinya kita menggunakan banyak packaging dari plastik, kemudian bahan bakunya, kemudian bahan pendukungnya. Sekarang tuh kita akan menuju hijau, yaitu dengan mengurangi kandungan-kandungan di produk-produk kita yang tidak green, seperti MSG. Nah kemudian penggunaan plastik juga kita tekan. Kita mencari sekarang plastik-plastik yang bisa didaur ulang, bahkan bisa kembali ke bumi dengan aman. Aikma itu asosiasi industri kecil menengah agro. Kita dilahirkan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Jawa Barat tahun 2005. Nah sekarang kami itu eksis kota Bandung khususnya itu lebih ke produk-produk makanan dan minuman. Setadinya itu kita dari hulu ke hilir agro itu kan sangat luas ya, tapi sekarang kita lebih banyak anggotanya itu produsen makanan dan minuman. Eta Bandung Green Festival T diiluan Kumang Puluh-Puluhstan, kelompok usaha kecil menengah Anum Mihaat Lingkungan. Eta kegiatan T dikokolakan Jero 2 Poe, timimiti Sabtu Pabu Berang, tepikam Minggu Kamari. Yohana Kurniawan, Bandung TV.